Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menggandeng Polri untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sempat lumpuh karena pandemi. Keterlibatan institusi kepolisian diharapkan dapat mengawal kebangkitan sektor pariwisata di tengah masa adaptasi kebiasaan baru. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bertambuka Polri Jenderalis Tio Sigit Prabowo. untuk bersinergi dalam penguatan dan percepatan pembangunan di lima destinasi super prioritas. Menurut Sandiaga, sinergi dengan kepolisian perlu dilakukan mengingat 34 juta masyarakat Indonesia menggantungkan hidup di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Arahan dari bawah Presiden yang berkaitan dengan penyiapan lima destinasi super prioritas. Ini akan kita lakukan langkah-langkah strategis agar penyiapannya ini 360 derajat bukan hanya infrastruktur interkoneksi maupun jaringan tapi juga dari segi produk-produk ekonomi kreatif dan kalender of events. Sementara itu, Polri berkomitmen akan mendukung dan mengawal program kerja Kemenparekraf. Terutama di lima destinasi super prioritas untuk membangkitkan kembali pariwisata Indonesia. Kita kemudian berdiskusi, kemudian untuk mensinergikan terkait program-program yang bisa kita lakukan untuk melakukan percepatan dan penguatan terhadap lima destinasi super prioritas. Kapori memastikan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung sejumlah destinasi wisata. Khususnya terkait pengamanan wilayah dan sosialisasi protokol kesehatan di tempat wisata. Tim Liputan Ainews melaporkan.